Intro Assalamualaikum, selamat pagi pemirsa. Sejumlah informasi menarik akan kami sajikan untuk Anda agar pagi Anda lebih berisi. Dan sambil minum teh atau kopi, saya Aditya Nugroho akan menemani Anda dalam satu jam ke depan, tentunya di program Cakrawala. Intro Seorang yang diduga pelaku kejahatan diamuk masa. Seorang kakek tega mencabuli bocah hingga tewas. Pengurus masjid membunuh seorang warga negara asing. Intro Kita wali Cakrawala, duka masih dirasakan keluarga Rula Nurun Najumah, siswi sekolah dasar yang meninggal dunia, usai keracunan jajan. Sang ibu mengakui anaknya memang mengidap penyakit dan jajanan tersebut menjadi pemicunya. Duka dirasakan keluarga Rula Nurun Najumah, siswi sekolah dasar di desa Saguling, kecamatan Saguling, yang meninggal dunia, usai keracunan camilan bermerk Cimin. Sang ibu Komariah mengatakan, keluhan sakit dan muntah-muntah ini baru dirasakan Rabu pagi setelah satu hari sebelumnya Rula Jajan Cimin. Ia pun langsung membawa anaknya ke Bidan, kemudian dirujuk ke IGD Rumah Sakit Gustira. Kondisi korban drop dalam semalam sampai tak sadarkan diri dan kemudian meninggal dunia. Komariah mengaku anak sematawayangnya itu memang mengidap talasemia dan harus transfusi darah, namun saat itu kondisinya sehat. Kata si dede, mama dede mah kemarin jajan Cimin, katanya gitu. Saya gak tau ya Cimin itu seperti apa gitu, cuman ya kata saya teh, kenapa tuh jajan yang kayak gituan gitu, yang baru-baru gitu. Terus udah gitu teh, semenjak ditindak di ruang IGD, udah gak nyadar diri. Dari umur 4 bulan ya, mengidap talasemia. Jadi bukan cuci darah, dia tuh harus transfusi darah gitu ya. Cuman ya, kalau misalnya dari penyakit itu mah dia lagi sehat. HB-nya juga lagi bagus gitu. Cuman ya mungkin karena ya apa sih, kondisinya kayak gitu, terus dia kena racun mungkin ya. Dia kena racun. Jadi langsung drop aja. Keluarga tak kuasa menahan rasa kesedihan. Mereka tak menyangka Rula meninggal dunia untuk selamanya. Sementara itu kondisi korban perundungan siswa SMP di Cilacap, Jawa Tengah semakin membaik. Korban sudah bisa pulang dari Rumah Sakit Umum daerah Margono. Di sisi lain, pelaku perundungan pun mengaku bersalah telah melakukan pemukulan. Kondisi FF, siswa korban perundungan di Cimanggu, Cilacap, Jawa Tengah berangsur membaik. Sudah tak ada selang infus terpasang di tubuh korban. Menurut Kabit Dokus Polda, Jawa Tengah, setelah melihat hasil pemeriksaan MRI, korban FF kondisinya sudah baik dan ia diperkirakan bisa pulang hari ini dan melakukan rawat jalan. Asistensi terhadap korban perundungan dan juga pelaku perundungan di tempat kejadian nilainya Polres Cilacap. Dan kami bersama tim kesehatan juga sudah melihat dan memantau keadaan dari dalam keadaan sehat dan dari foto MRI, scan tohat, juga labzatun lainnya setelah berada yang baik. Mudah-mudahan sekitar bisa pulang dan kembali ke keuagiannya. Dan selalu dipantau kesehatannya, juga perawatannya oleh roponsek di rumah sakit, juga tim kesehatan dari orang-orang. Selain menengok kondisi korban, Kabit Dokus Polda, Jawa Tengah juga melihat keadaan dua pelaku yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus perundungan ini. Kondisi psikologis kedua pelaku baik dan telah mengakui kesalahan mereka. Kasus pengenayaan sadis yang menimpa seorang siswa SMP di Cilacap, Jawa Tengah menjadi sorotan hangat publik setelah rekaman amatir aksi pengenayaan sesama siswa tersebut viral di media sosial. Perilaku yang sadis sontak membuat geram warga, sehingga saat ditangkap polisi pelaku pun nyaris menjadi sasaran empuk emosi warga. Rekaman video amatir yang memperlihatkan aksi penganiayaan sadis sesama siswa sekolah viral di media sosial. Diketahui video tersebut direkam di Kecamatan Cimanggu, Cilacap, Jawa Tengah. Dalam rekaman tersebut, seorang siswa dianiaya oleh siswa lain dihadapan sejumlah siswa lainnya. Belakangan terungkap pelaku utama adalah MK, 15 tahun, yang melakukan kekerasan terhadap korban FF, 14 tahun, yang tak lain adalah adik kelasnya sendiri. Korban dianiaya, dipukul, ditendang berkali-kali dengan kejamnya oleh pelaku. Bahkan, meski korban sudah tersungkur tidak berdaya, pelaku tetap menyerang korban secara membabi buta. Lokasi perundungan yang menggegirkan warga Kecamatan Cimanggu dan warganet berada di sebuah lapangan voli milik warga yang berjarak sekitar 2 km dari sekolah pelaku dan korban. Lapangan ini jauh dari permukiman warga, sehingga saat perundungan terjadi, tidak ada warga yang mengetahui kejadian tersebut. Pada selasa malam 26 September 2023, pelaku diamankan polisi dari kediamannya untuk dibawa ke Mapolresta Cilacap untuk penyelidikan lebih lanjut. Tak kurang, sebanyak 120 personil kepolisian dikerahkan untuk menghalau masa yang sudah memadati sekitar rumah pelaku. Saat diamankan di kediamannya, pelaku hampir menjadi target empuk emosi warga. Warga geram setelah melihat video yang viral di dunia maya. Rabu 27 September 2023, korban FF didampingi keluarganya mendatangi kantor Polsek Cimanggu untuk menjalani pemeriksaan terkait video perundungan yang tersebar luas. Akibat perundungan yang dialami, korban FF mengalami sejumlah luka lebam di bagian kepala, wajah, dan punggung. Tidak hanya itu, korban juga mengalami luka di bagian perut bekas tendangan pelaku. Pihak keluarga korban pun berharap pelaku mendapat hukuman seberat-beratnya karena perbuatan keji yang dilakukannya. Untuk sekelas anak SMP, anak sekolah itu kan udah sangat brutal ya Pak. Jadi saya minta keadilannya aja, minta kalau misalkan ada undang-undangnya, saya minta untuk dipenjarain aja kalau bisa. Menurut keterangan polisi, pemicu terjadinya perundungan bermula dari persoalan sepele. Pelaku tidak terima lantaran korban FF mengaku sebagai anggota kelompok barisan siswa yang dipimpin oleh pelaku. Pernyataan korban tersebut membuat pelaku tersinggung dan melakukan perundungan. Terkait perundungan yang terjadi, Polresta Cilacap telah mengamankan 5 siswa SMP Negeri 2 Cimanggu. Dua diantaranya merupakan terduga pelaku dan tiga lainnya sebagai saksi diperiksa dengan didampingi keluarga masing-masing. Polisi memastikan akan memproses hukum pelaku perundungan siswa SMP sesuai dengan sistem peradilan anak dikarenakan pelaku masih di bawah umur. Pemirsa akibat kejadian ini, anggota Polresta Cilacap, Jawa Tengah sampai menjenguk korban perundungan yang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Margono. Korban dirujuk akibat adanya tulang rusuk kelima yang patah serta abses urat syara fleher. Beginilah kondisi korban perundungan yang berinisial FF, warga Cimanggu, Cilacap, Jawa Tengah yang tengah dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Margono. Korban mendapatkan trauma healing dari anggota kepolisian. Kondisi korban saat ini cukup baik. Hal ini terlihat dari komunikasi antara petugas kepolisian dengan korban. Apabila hasil dari observasi hasilnya stabil dan tidak ada sakit lagi, korban bisa berobat rawat jalan. Menurut hasil pemeriksaan tim medis, korban mengalami luka dalam. Korban alami patah tulang rusuk kelima dan abses urat syarap leher. Sementara itu sebagai bentuk empati, anggota Polresta Cilacap, Jawa Tengah mengumpulkan donasi untuk korban. Polri akan membantu pembiayaan pengobatan korban perundungan selama di Rumah Sakit. Bicara pada pagi hari ini. Hari ini nanti ada kotak sedekah, bantu korban. Memang karena korban Polri ini juga tidak terlalu mahu. Polri punya empati untuk saudara-saudara kita untuk membantu. Itu saja. Bebas, terserah. Yang penting ikhlas. Insya Allah korban pun sehat. Amin. Pasca perundungan yang terjadi, pihak kepolisian akan melakukan sosialisasi atau bimbingan terhadap guru-guru agar kejadian perundungan tidak terulang kembali. Kita ke Papua, pasukan gabungan TNI Polri yang tergabung dalam Satgas Operasi Damai Kartens terlibat kontak tembak dengan kelompok kriminal bersenjata atau KKB di Pegunungan Bintang, Papua. Dalam kontak tembak tersebut, sejumlah anggota KKB tewas. Baku tembak berlangsung Sabtu 30 September sekitar pukul 5 dini hari waktu setempat di Kampung Mondusit, Distrik Serambakon, Pegunungan Bintang, Papua. Dalam baku tembak itu, sejumlah anggota kelompok kriminal bersenjata atau KKB tewas tertembak. Mereka diduga merupakan pelaku sejumlah gangguan keamanan mulai dari penembakan hingga pembakaran bangunan. Satgas Operasi Damai Kartens telah berhasil melumpuhkan empat orang KKB kelompok Ananias Artimimin yang kerap melakukan kerusuhan membuat onar di daerah Pegunungan Bintang. Kelompok KKB ini berhasil kami melumpuhkan di lokasi Kampung Mondusit, Distrik Serambakon, Kabupaten Pegunungan Bintang. Dari kelompok KKB tersebut, berhasil kami sita sejumlah dua pucuk senjata api laras panjang. Dua senjata api laras panjang ditemukan dan disita dari lokasi. Pasukan gabungan kemudian melakukan pembersihan tempat kejadian perkara serta identifikasi jenazah para anggota KKB tersebut. Pemirsa kelompok kriminal bersenjata diketahui sering melakukan penyerangan dan penembakan hingga pembakaran gedung sekolah di Kabupaten Pegunungan Papua. Saat ini, situasi Kamtipnas di sekitar lokasi tersebut berangsur normal. Pasca penyerangan dan penembakan hingga pembakaran yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata, aktivitas masyarakat di Oksibil mulai berjalan seperti biasa. Berkantoran, perbankan, pasar, sekolah, rumah sakit, hingga penerbangan. Kepala Operasi Damai Kartens 2023 Kombespol Faizal Ramadhani mengatakan situasi Kamtipnas berangsur normal. Sekarang situasi sudah kembali normal, setelah beberapa saat waktu yang lalu ada gangguan dari kelompok kriminal bersenjata atas nama Ananias Natimimin di mana satu orang dari anggota BRIMOB Damai Karteng ugur tetapi setelah beberapa hari ini situasi sudah kembali normal. Distrik Serambakon dan Distrik Oksibil seringkali menjadi lokasi gangguan keamanan oleh kelompok kriminal bersenjata. Pemirsa saat lagi Anda dapat menyaksikan kebakaran hebat yang terjadi di Gunung Lau. Tetap di Anteve, Cakrawala segera kembali. Terima kasih Anda masih menyaksikan Cakrawala. Pemirsa 6 kendaraan terlibat kecelakaan beruntun di tol Ungaran Banyumanik jalur B arah Kota Semarang, Jawa Tengah. 5 orang dikabarkan mengalami luka-luka akibat kecelakaan tersebut. Kecelakaan beruntun ini terjadi di kilometer 422 plus 500 jalan tol Ungaran Banyumanik jalur B arah Kota Semarang. 6 kendaraan tersebut terdiri dari 3 mobil pribadi, 1 truk, 1 mobil travel, dan 1 bus. Dalam video yang direkam warga terlihat sejumlah kendaraan pribadi mengalami kerusakan berat akibat saling seruduk. Bahkan ada kendaraan yang saling tumpuk satu sama lainnya. Polisi dan petugas Transmarga, Jawa Tengah berupaya mengevakuasi kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kecelakaan ini. Dikabarkan 5 orang mengalami luka-luka dan dibawa ke rumah sakit terdekat. Akibat peristiwa ini, arus lalu lintas arah Ungaran menuju Semarang sempat mengalami kemacetan panjang. 422.500 Bandung, jalur dari Ungaran, Jawa Banyumani. Terjadi kejadian pada hari ini, hari Sabtu, tanggal 30 September 2023, fokus 11.30 WIB. Kami laporkan jam 12.30 ini. Baru selesai evakuasi 6 kendaraan di kejadian jalur ini. Terlibatkan kendaraan tur, serfi, masda, bis, nonton, dan helen. Alhamdulillah tidak ada korban jiwa. Pemirsa kebakaran kembali terjadi. Kali ini di hutan lindung di Gunung Lawu yang semakin meluas. Bahkan saat ini api belum dapat ratasi dan melebar ke area hutan produksi berupa tanaman pinus di BKPH Lawu Utara berbatasan dengan wilayah hutan Magetan. Kebakaran hutan lindung di area petak 39, RTH Manuh, BKPH Lawu Utara di Desa Girimulyo, Kabupaten Ngawi hingga Sabtu pagi belum teratasi. Bahkan kebakaran terus meluas hingga 50 hektare. Kebakaran pun saat ini telah memasuki hutan produksi berupa tanaman pinus di area petak 41 yang berbatasan langsung dengan hutan lindung wilayah Lawu Selatan di Kejamatan Panakan, Kabupaten Magetan. Guna mengantisipasi api masuk wilayah hutan Gunung Lawu di Magetan, BPPD Kabupaten Magetan telah mengerahkan puluhan personel gabungan membuat ilaran di hutan. Informasi terbaru yang kami peroleh itu sudah sangat dekat, mas. Terakhir sudah memasuki di petak 41. Jadi itu sudah dekat, tinggal berbatasan dengan sungai, haliran sungai. Itu sungai kering dan kemungkinan besar bisa mencapai Magetan. Jika kebakaran di Gunung Lawu sudah masuk ke wilayah Magetan yang berdekatan dengan jalur pendakian puncak Gunung Lawu, maka status kebencanaan akan dinaikkan menjadi tanggap darurat. Pemirsa seorang pria yang dicurigai sebagai pelaku tindak kejahatan di amuk masa di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Sejumlah anggota polisi ini tengah berupaya mengevakuasi seorang pria dari amukan masa di wilayah Kendari, Cadi, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Pria berinisial IZ ini dicurigai sebagai salah satu pelaku tindak kejahatan yang sudah meresahkan warga setempat. Namun banyaknya warga yang mengepung indekos tersebut sempat membuat polisi kewalahan. Polisi juga menyita sejumlah senjata tajam dan alat hisap sabu yang ditemukan di dalam kamar indekos terduga pelaku. Saat ini kasus tersebut telah ditangani oleh anggota polsekendari untuk mengungkap tindak kejahatan terduga pelaku yang dituduhkan oleh warga. Kita keberita korupsi, dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian sedang diusut oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. KPK pun telah meningkatkan status kasus tersebut dari penyelidikan ke penyidikan. Penyidik KPK terus mengumpulkan dan memperkuat alat bukti diantaranya melalui penggeledahan rumah dinas Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo serta kantor Kementerian Pertanian di Jakarta Selatan. Dari rangkaian penggeledahan tersebut, KPK telah menemukan dan menyita sejumlah alat bukti diantaranya uang senilai puluhan miliar dalam rupiah dan mata uang asing. Juga ditemukan 12 puncak senjata api yang kemudian diserahkan KPK kepada Polda Metro Jaya, sementara KPK fokus melanjutkan proses yang berkaitan dengan perkara tindak pidana korupsi. Sementara itu, Polda Metro Jaya juga mendalami temuan 12 puncak senjata api di rumah dinas Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Kedua belas senjata api itu ditemukan oleh tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi saat menggeledah rumah dinas tersebut kemarin. Dua belas pucuk senjata api ditemukan oleh tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi KPK yang menggeledah rumah dinas Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo di kawasan Widya Chandra, Jakarta Selatan, Jumat kemarin. Penyidik KPK menyerahkan temuan tersebut kepada Polda Metro Jaya. Kabit Humas Polda Metro Jaya, Kombespol, Truno Yudo, Wisnu, Andiko menjelaskan, dua belas pucuk senjata api tersebut telah diterima Polda Metro Jaya dari KPK melalui Direkturat Intelijen dan Keamanan. KPK sudah berkoordinasi dengan Polda Metro Jaya. Dalam hal ini menerima titipan berupa temuan hasil penggeledahan oleh KPK yang kemudian diterima melalui Direkturat Intelkam. Tentunya nanti kita akan melakukan pendalaman dan koordinasi dengan Pak Intelkam ORI. Polda Metro Jaya akan mendalami temuan 12 pucuk senjata api dari rumah Dinas Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo tersebut. Senjata api tersebut ditemukan tim penyidik KPK bersama beberapa barang bukti lainnya, diantaranya uang tunai senilai puluhan miliar rupiah. Selain menggeledah rumah Dinas, KPK juga menggeledah kantor Kementerian Pertanian untuk mengusut kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementan. Kasus ini telah ditingkatkan dari penyelidikan ke penyidikan, tapi siapa yang menjadi tersangka belum diumumkan oleh KPK. Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah rumah Dinas Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo di kawasan Widya Chandra, Jakarta Selatan. Setelah itu KPK menggeledah kantor Kementerian Pertanian di Jakarta Selatan. Di sini ruangan yang digeledah adalah ruangan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo dan Sekjen Kementan Kasdi Subagiono di Gedung A. KPK telah meningkatkan kasus ini dari penyelidikan ke penyidikan. Ini berarti tersangka telah ditetapkan. Namun pengumuman identitas tersangka masih menunggu sampai proses penyidikan cukup. Ketika naik pada proses penyidikan, kami pastikan KPK telah menetapkan para pihak sebagai tersangka. Namun demikian, identitas dari para tersangka dan konstruksi perkaranya pasti kami akan sampaikan nanti pada saatnya ketika proses penyidikan ini cukup. Tentu ada proses panjang lebih dahulu, teman-teman, ke depan yang akan KPK lakukan. Tadi dari proses penggeledahan, menganalisis, memanggil para saksi, memanggil para tersangka, melakukan penahanan. Di saat itulah tentu kami sampaikan konstruksi perkara secara utuh termasuk identitas dari para tersangka. Sejumlah barang bukti pun telah ditemukan dan disita dari penggeledahan rumah dinas Menteri Pertanian serta kantor Kementerian Pertanian. Penggeledahan tersebut merupakan tindak lanjut penyidikan KPK dalam mengusut kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian. Kita beralih ke berita lainnya. Satu unit mobil jenis sedan ludus terbakar di Jalan Toljor, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Diduga kebakaran akibat korsleting pada bagian mesin mobil jenis sedan dengan nomor polisi B1729KOW ludus terbakar di Jalan Toljor, kilometer 26.500 arah Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Besarnya kobaran api membuat mobil tersebut hanya tersisa kerangka. Menurut petugas, mobil yang melaju dari arah Lebak Bulus menuju Pasar Minggu mengalami percikan api pada bagian mesin sehingga pengemudi memberhentikan kendaraannya di bahu jalan. Pengemudi sempat memadamkan api dengan air seadanya, namun kobaran api tetap membesar. Kini mobil tersebut dibawa ke tempat penyimpanan sementara kendaraan kecelakaan di kolong flyover Tanjung Barat, sementara kasus kebakaran ditangani unit laka Polres Metro Jakarta Selatan. Seorang remaja di Lampung mencuri voucher handphone. Beritanya dapat kita simak setelah pesan-pesan berikut ini tetap di Anteve. Anda masih menyaksikan Cakrawala. Pemirsa akibat pecah ban, bus pariwisata terguling setelah menabrak pembatas jalan di ruas tol dalam kota kilometer 6 Kuningan, Jakarta Selatan. Akibatnya bus mengalami kerusakan parah di bagian kiri. Dalam rekaman video amatir warga, terlihat sebuah bus berukuran besar terguling setelah mengalami pecah ban. Kecelakaan ini terjadi di jalan ruas tol dalam kota kilometer 6 Kuningan, Jakarta Selatan pada Sabtu pagi. Menurut warga, peristiwa ini terjadi saat bus pariwisata melaju dari arah Semanggi menuju ke Cawang. Sesampainya di kilometer 6, ruas tol dalam kota, bus pariwisata ini mengalami pecah ban dan menabrak pembatas jalan hingga terguling. Dalam kecelakaan ini, pengemudi dan kernet mengalami luka ringan. Bus yang terguling saat ini dibawa ke unit Dirgakum, Polda, Metro Jaya. Kita ke Depok. Seorang anak di Depok, Jawa Barat, tewas, diduga setelah dilecehkan secara seksual oleh seorang kakek. Polisi menangkap lelaki berusia 70 tahun itu, dan dia kini berstatus tersangka. MDF, korban pelecehan seksual oleh seorang kakek berusia 70 tahun disemayamkan di rumahnya di Kelurahan Sukamaju, Depok, Jawa Barat. Anak berusia 12 tahun ini meninggal dunia setelah seorang kakek bernama Nain melakukan pelecehan seksual terhadapnya. Kejadian berlangsung ketika korban bermain bersama teman-temannya. Dari hasil pemeriksaan sejumlah saksi, kuat dugaan kakek berusia 70 tahun ini bertanggung jawab atas kematian korban. Nain pun kini telah ditetapkan sebagai tersangka. Puncaknya kemarin pada saat tiga orang, yaitu D serta A dan R, menaiki sepeda motor, kemudian bertemu dengan yang bersangkutan, yang bersangkutan melakukan peremasan kepada korban setelah disaksikan oleh kedua rekannya, dan setelah itu korban menyampaikan ke rekannya, kalau sakit, sakit, kemudian melakukan aktivitas seperti biasanya, namun menurut keterangan saksi agak berbeda, karena menahan rasa sakit. Setelah itu, dua atau tiga jam kemudian, yang bersangkutan mengadu ke orang tuanya, bahwa telah terjadi pencabulan berupa tindakan peremasan, kemudian orang tuanya bersama dengan korban mendatangi pelaku, dan saat mendatangi pelaku, terjadi ini perbincangan, kenapa melakukan hal itu, kenapa membuat anak saya sakit sampai dengan ini, kemudian tanpa disengaja dan tidak ada ini, korban jatuh, kemudian dibawa ke rumah sakit, dan dinyatakan meninggal dunia. Menurut polisi, Nain sudah berulang kali melecehkan anak-anak lelaki. Jasad korban dibawa ke rumah sakit Pori untuk diotopsi. Saat ini, kepolisian masih menunggu hasil visum dan otopsi untuk mengetahui penyebab kematian korban. Pemirsa sebuah minimarket di Tangerang, Banten, di Satroni, kawanan perampok bersenjata. Para pelaku yang sering beraksi di kawasan Jabodetabek itu, akhirnya dibekuk polisi. Komplotan pelaku perampokan ini langsung masuk ke dalam sebuah minimarket di Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang, Banten. Sambil menodongkan senjata api, satu pelaku menggiring karyawan minimarket ke bagian belakang, sementara pelaku lainnya menggasak uang dan barang dagangan di meja kasir. Tidak sampai di situ, para pelaku juga menggasak uang di berangkas senilai 10 juta rupiah dan membawa kabur sepeda motor milik salah satu karyawan di minimarket. Berbekal rekaman CCTV, polisi menangkap tujuh pelaku perampokan di Jakarta Timur dan Bogor. Empat dari tujuh pelaku terpaksa dilumpuhkan lantaran melakukan perlawanan saat akan ditangkap. Dari hasil pemeriksaan, para pelaku perampokan ini sudah melakukan aksinya di 18 minimarket di wilayah Cabodetabek. Dalam aksinya, para pelaku yang menggunakan senjata api dan senjata tajam menyiasat minimarket yang sepi. Mereka pun tidak segan melukai korban jika melakukan perlawanan. Dari keterangan dan barang bukti, serta saksi yang sudah kami minta keterangan, dari sembilan tersangka, dua kita tetapkan DPO telah melakukan kejahatan yang sama di 18 TKP. Dari tangan para pelaku, polisi menyita dua pucuk senjata api, satu bilas senjata tajam, uang hasil perampokan senilai 3 juta rupiah, dan enam unit sepeda motor para pelaku. Polisi saat ini masih memburu dua pelaku lainnya yang buron. Seorang tahanan kasus kepemilikan senjata tajam ditemukan tewas gantung diri di kamar mandi di Polsek Kabawo, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara. Setelah ditununkan, jasad Dirman yang baru dua hari mendekam di tahanan Polsek Kabawo dibawa ke puskesmas terdekat untuk mengetahui penyebab pasti korban meninggal. Dari hasil penyelidikan dan visum, tidak ditemukan adanya tindak penganiayaan dan luka di bagian tubuh korban. Dinasa korban selanjutnya dibawa ke rumah duka yang berlokasi di desa Kawitewite untuk segera dikebumikan. Sementara itu pihak keluarga juga menolak untuk dilakukan otopsi. Seorang pengurus masjid di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, melakukan pembunuhan terhadap seorang warga negara asing asal Singapura. Kasus pembunuhan tersebut dilakukan di Batam saat pelaku menjadi buron dalam kasus penggelapan uang kurban jemaah masjid. Rais Sigit Pria berusia 37 tahun ini sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Satreskrim Polresta Tanjung Pinang dalam kasus penggelapan uang kurban jemaah masjid senilai Rp51 juta. Sigit yang saat ini masih mendekam di sel tahanan Polresta Tanjung Pinang kembali menjadi tersangka setelah perbuatan sadisnya membunuh seorang warga negara asing asal Singapura. Berdasarkan hasil pengungkapan, Sigit mengaku membunuh WA warga negara Singapura yang juga merupakan temannya dengan tujuan menguasai harta korban. Aksi pembunuhan tersebut dilakukan Sigit pada 16 September 2023 lalu di Batam dengan cara menjerat leher korban di dalam mobil kemudian membuang jasadnya ke laut. Seorang pemuda di Kabupaten Pringseu, Lampung mencuri ratusan voucher pulsa senilai Rp7 juta 200 ribu. Aksi nekatnya ini dilakukan karena pelaku terlilit pinjaman online. Seorang pemuda merusak ventilasi kantor voucher salah satu provider. Setelah membobol, pelaku kemudian mencuri dan membawa kabur voucher senilai Rp7 juta 200 ribu ke kios pulsa tempat pacarnya bekerja. Polsek Pringseu kota pun menangkap Hendra Ardiansyah. Pemuda berusia 23 tahun lantaran telah melakukan pencurian di Kelurahan Pringseu Barat, Kabupaten Pringseu, Lampung. Tersangka tak berkutik saat petugas kepolisian mendatangi rubah kendiaman pelaku di Pekonwates Timur, Kejabatan Gading Rejol, Kabupaten Pringseu. Tersangka nekat mencuri ratusan voucher internet dari kantor salah satu provider ini lantaran terlilit utang pinjaman online. Dibetuk kosong jam 5 sore, saya keluar dan masuk lewat ventilasi pintu gudang voucher, Pak. Sudah, Pak. Saya melakukan itu sendiri. Saya keluar lewat belakang. Itu berapa barang yang kamu ambil? Sekitaran 200 pieces, Pak. 200 pieces. Itu barang itu kamu jual ke mana saja? Ke kontor-kontor, Pak. Kontor-kontor. Hasilnya berapa? Baru dapat 1 jutaan, Pak. Itu hasil uang ini buat apa sih sama kamu? Niatnya membuat bayar hutang, Pak. Semua ini, Pak. Saat dilakukan penangkapan, tersangka menyimpan ratusan voucher itu dalam tas di tempat kerja pacarnya. Tempo 3 jam berhasil mengamankan pelaku beserta barang bukti di kediamannya di Pekonwates Timur, Ketamatan Gadin Rejo. Ada pun modus operandi yang dia lakukan dengan cara mencongkel pintu depan dan kemudian menguras sebagian voucher internet di kantor tersebut. Dan pelaku sendiri merupakan karyawan perusahaan tersebut. Pelaku akan dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Belum usai penanganan kasus perundungan antarsiswa SMP di Cilacap, video kasus serupa dan di tempat yang sama viral di media sosial. Dalam video terlihat, korban didorong dan dipukuli hingga terjatuh. Kepolisian saat ini tengah mendalami video viral tersebut. Setelah viralnya video perundungan yang dilakukan oleh siswa di Cimanggu, Cilacap, Jawa Tengah, kini kembali muncul video serupa yang terjadi di tempat yang sama, yaitu di lapangan bola voli yang berada di desa Negara Jati. Dalam video yang beredar di media sosial, terlihat satu anak sekolah yang menggunakan seragam berwana putih biru tengah dipukul oleh teman lainnya. Pihak Kepolisian Resor Kota Cilacap membenarkan kejadian tersebut terjadi di tempat yang sama. Untuk korban dan pelaku yang ada dalam video yang beredar ini berbeda dengan video viral yang pertama. Pihak Kepolisian kini masih mendalami video perundungan yang beredar. Jadi terkait video perundungan yang menggunakan seragam hos itu memang betul itu di TKP yang sama. Dan saat ini kami sudah memprosesnya, kita sudah mendalami, melakukan pemeriksaan kepada beberapa anak yang ada di situ. Pelaku anak, nanti kita lihat dari hasilnya. Karena kita masih mencoba mendalami hidup nanti. Perang-perangnya juga apa saja itu. Korban berbeda ya? Korban berbeda dengan video viral yang satunya lagi beda. Pelaku? Untuk pelaku kita masih dalam hidup untuk kita memilahkan lagi. Kita tunggu hasil gelarnya. Satreskrim Poresta Cilacap sudah melakukan pemeriksaan terhadap siswa yang berada di dalam video tersebut. Korban yang ada dalam video perundungan kedua pun telah melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian. Dua pekerja meninggal dunia di lokasi pertambangan. Informasinya akan hadir setelah jeda berikut tetap di Cakrawala. Terima kasih Anda masih menyaksikan Cakrawala. Pemirsa lokasi pertambangan batu padas di Desa Marjanji Aceh, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara, Longsor. Dua pekerja meninggal dunia di lokasi pertambangan akibat terjepit batu. Beginilah suasana saat terjadinya longsor di penambangan Galian C, Batu Padas di Desa Marjanji Aceh, Asahan, Sumatera Utara yang mengakibatkan dua orang meninggal dunia di lokasi kejadian. Bencana ini juga mengakibatkan satu orang mengalami luka berat. Korban langsung dibawa ke rumah sakit umum di Kisaran untuk mendapatkan perawatan. Saat longsor terjadi, ketiga korban mencoba berlari menyelamatkan diri ke mobil truk yang akan memuat batu. Namun naas, ternyata longsoran batu justru menimpa mobil truk hingga menjepit ketiganya. Badan penanggulangan bencana daerah mengimbau agar pemilik tambang tidak melakukan aktivitas pengerjaan Galian untuk sementara karena kondisi Galian ini masih rawan bencana. IDFES 2023 digelar meriah dengan banyak seminar menarik. Salah satu tema seminar pada IDFES 2023 yaitu Sustainability yang menghadirkan pembicara yang mumpuni di bidangnya. IDFES resmi digelar di Jakarta Convention Center pada 29 September hingga 1 Oktober 2023. Festival berbagi pengalaman dan ide kreatif ini memiliki tema Lead the Lead. Tema ini berhubungan dengan industri kreatif di Indonesia yang semakin berkembang berkat teknologi. Salah satu topiknya yakni Sustainability, Pendidikan, Semangat Meraih Mimpi Demi Kemajuan Indonesia di Masa Mendatang. Anindya Bakri sebagai salah satu pembicara juga membahas isu pentingnya pendidikan bagi Sustainability dan Kemajuan Bangsa. Pendidikan sangat krusial untuk menunjang potensi yang telah ada menuju Indonesia Emas 2045. Jadi Indonesia ini bisa maju misalnya dari 4.000 dolar per kapita menjadi 25.000 dalam 23 tahun ini dengan mengutamakan ya tadi semua, jadi bukan hanya makmur tapi makmur yang bersama-sama atau inklusif. Bukan hanya itu pula tapi juga berkelanjutan. Dan dengan ini semua membuat kita menjadi lebih resilient. Resilien dari sisi ketahanan pangan, ketahanan energi dan lain-lain. Inilah yang tadi kita bicarakan sampai kepada pendidikan. Bagaimana pendidikan harus juga disesuaikan untuk menghargai nilai-nilai ini. Eidefest akan diramaikan lebih dari 280 pembicara yang terlibat dalam acara yang sudah memasuki tahun ke-12. Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani merespon baik rencana Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia PSI, Kaya Sangpangarep yang ingin bertemu Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani merespon sebaik rencana Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia PSI, Kaya Sangpangarep yang ingin bertemu Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Puan juga mengajak Kaya Sang untuk bertemu dengan dirinya sebelum mengunjungi kediaman Megawati. Puan juga berharap PSI yang belum menentukan arah dukungannya di Pilpres 2024 untuk bergabung bersama Koalisi PDI Perjuangan yang sudah mendeklarasikan Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden. Meski begitu, Puan meyakini PSI pasti memiliki pertimbangan-pertimbangan sebelum mengambil keputusan politik. Kami berharap semuanya itu memang bisa bergabung bersama PDI Perjuangan, tapi kan semua juga punya pertimbangan tertentu. Jadi ya nanti kalau saya bilang nggak mau ngajak Mas Kaisang, dibilangnya PDI Perjuangan nggak mau ngajak. Sekarang kita ngajak ditanya lagi, ini kayaknya salah terus ya. Yang ditawarkan ke Mas Kaisang berarti apa? Ini bukan politik jual beli, ini bagaimana menyemakan visi dan misi untuk mengunjungi bangsa di negara. Sebelumnya Kaisang memastikan PSI akan menjadi partai yang terbuka untuk semua partai. Kaisang dan pengurus PSI lainnya akan soan dengan seluruh Ketua Umum Partai Politik di Indonesia, termasuk Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan juga Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Kita beralih ke berita lainnya. Satu orang tewas dalam kecelakaan mobil yang menabrak pohon di Bojonegoro, Jawa Timur. Kecelakaan tunggal ini terjadi di Jalan Raya Dander Bubulan, tepatnya di Desa Dander, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro. Kanit Gakum Satlantas Polres Bojonegoro, Ibda Ahmad Adi Kiswanto mengatakan, mobil yang mengalami kecelakaan melaju dengan kecepatan tinggi dan sesampainya di TKP, mobil tiba-tiba oleng ke kiri, kemudian masuk ke hutan dan menabrak pohon. Dugaan sementara penyebab kecelakaan tunggal ini, mobil mengalami pecah ban, akibatnya satu orang pengemudi meninggal dunia di lokasi kejadian. Evakuasi berjalan cukup lama, sebab korban dalam kondisi terjepit bodi kendaraan. Sementara kendaraan yang terlibat kecelakaan, diamankan petugas Satlantas Polres Bojonegoro. Satu unit rumah terbakar di Kampung Nagrok, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, Banten pada Sabtu siang. Asap tebal terus semakin membesar, membakar rumah, hingga membuat sejumlah warga yang berdekatan dengan rumah yang terbakar panik dan menyelamatkan barang karena takut api merambat kebangunan lain. BPBD Kabupaten Tangerang mengerahkan dua unit mobil pemadam kebakaran untuk memadamkan api. Peristiwa ini diduga, api berasal dari korsleting kabel sebuah akwarium hingga api menjalar ke sebuah kasur dan terus berkobar akibat tiupan angin yang kencang. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini. Pemirsa sudah satu jam kami menemani Anda di program Cakrawala. Kami ingatkan lagi untuk Anda pemirsa ANTV untuk selalu scan dan temukan channel digital ANTV supaya tidak ketinggalan program-program super keren seperti seris baru India yang disukai ibu-ibu, program hiburan kegemaran bapak-bapak, dan seris animasi untuk anak-anak. Saya Aditya Nogroho, mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa besok pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatian Anda.